Hai, banyak orang bertanya kepada saya gini, pendeta Sarah itu pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Aneh ya pertanyaan itu. Sedangkan Paulus sendiri adalah pengikut Yesus yang sampai mati dipenggal karena mengikut Yesus. Jadi masalah terbesar adalah masalah Trinitas. Jangan bingung sayang. Bukan Paulus yang mengajarkan Trinitas, tetapi Yesuslah yang mengajarkan Trinitas. Bacalah dalam seluruh kitab Injil dan Yesus selalu berbicara tentang Trinitas. Yesus secara berulang-ulang mengatakan tentang Bapak. Yesus juga berbicara tentang roh kudus yang akan diutus setelah Yesus naik ke surga. Dan setelah Yesus naik ke surga 10 hari kemudian, Yesus benar-benar mendapati janjinya roh kudus dicurahkan di loteng atas di Yerusalem dan itu adalah sejarah. Jadi Yesuslah yang mengajarkan Trinitas. Yesus sendiri sebelum terangkat mengatakan kepada murid-muridnya, Pergilah kamu jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus. Dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus. Itu tidak berarti tiga Allah. Satu Allah yang menyatakan diri kepada manusia dalam tiga pribadi. Bukan tentang jumlah Allah, tetapi tentang cara Allah menyatakan diri kepada dunia. Gitu ya, jangan tanya-tanya lagi ya. Saya adalah pengikut Yesus sejati. Okay?